Terima kasih Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Menampil pres dengan perolehan suara telak Prabowo Gibran belum bisa langsung menjalankan roda pemerintahan Prabowo Gibran harus menunggu hingga 20 Oktober 2024 Atau 5 bulan lagi untuk dilantik Di satu sisi, panjangnya masa transisi bisa dimanfaatkan Prabowo Untuk mematangkan program kerja seperti makan siang gratis Yang hingga kini masih menimbulkan kontroversi Namun di sisi lain, manuver-manuver politik terus bergulir di masa transisi Apalagi Prabowo berniat merangkul parpol-parpol yang sebelumnya berseberangan Kursi menteri jadi bagian dari transaksi Imbasnya, nama-nama yang saat ini santer disebut sebagai calon menteri Bisa saja gigit jari karena diganti di detik terakhir Demi mengakomodasi parpol yang bergabung Muncul rencana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 Namun, bukan perkara mudah Karena Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 mengatur jumlah kementerian paling banyak 34 Setahu saya, Undang-Undang itu sudah membatasi jumlahnya Maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah Zaken Kabinet atau Kabinet Ahli Politik merangkul ala Prabowo juga terlihat dari ide pembentukan presidential club Seperti The Presidents Club di Amerika Serikat Harapannya, para mantan presiden bersatu memberikan masukan bagi pemerintahan Prabowo Gibran Presidential Clubnya, saya kira bagus ya Untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh Saya kira bagus sekali Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman Indonesia sudah lima kali menggelar Pilpres secara langsung Namun, baru di Pilpres 2024, pemilu hanya berlangsung satu putaran Padahal diikuti tiga kontestan Rakyat sudah memilih, one man, one fool Pilpres 2024 bisa jadi acuan agar Pilpres cukup berlangsung satu putaran Sehingga, pemimpin terpilih tidak terlalu lama menunggu pergantian pemerintahan transisi Namun, dalam pemerintahan demokrasi, bukankah suara parlemen dan oposisi tetap harus dipertimbangkan? Saya sudah bersama pengamat politik, peneliti senior populis center Sekaligus associate professor di sekolah tinggi ilmu administrasi lembaga administrasi negara Jakarta Ratri Istania Dr. Ratri, terima kasih sudah dirosi Terima kasih Mbak Ratri, ini tadi seperti sudah disinggung Bahwa sekali putaran, sudah ada presiden terpilih Tapi pada saat kita bicara ini, ini hari Kamis tanggal 9 Mei Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober masih ada lima bulan lagi Menurut Mbak Ratri, apakah fase ini banyak orang yang sebenarnya grogi gitu Atau nervous tentang apa yang akan terjadi dalam lima bulan ke depan? Kalau kita definisikan orang yang baru sih ya, terutama elit partai ya Kalau kita berbicara mengenai elit partai, berarti kan berbicara mengenai siapa-siapa yang sudah berkontribusi untuk mendukung keterpilihan Prabowo Gibran Artinya gitu, proses negosiasi, proses transaksi, proses untuk saling apa namanya ini saya yang berkontribusi lebih daripada yang lain itu terjadi Dan semakin panjang, semakin banyak yang grogi Sampai nanti Oktober, berapa kali harus mengadakan pertemuan Berapa kali mereka harus membuktikan bahwa kita yang paling banyak loh memberikan kontribusi terhadap kemenangan Anda Misalnya begitu Itu terlepas dari yang memang betul-betul partai-partai yang memang secara dari awal mereka mendukung Tapi ada juga partai-partai yang mereka tadinya tidak mendukung tapi kemudian masuk Berarti kalau Mbak Ratri lihat, masih 20 Oktober dilantiknya Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran Downsidenya, oke saya katakan positifnya dulu misalnya Pak Prabowo punya program makan siang gratis dan lain sebagainya yang harus disusun secara lebih komprehensif Katakanlah di masa yang cukup panjang saat ini, itu bisa disusun dengan lebih baik Tapi downside-nya atau efek negatifnya menanti sekian lama Menurut Mbak Ratri, apa yang harus jadi catatan? Apa downside penantian ini? Kalau kita memperhatikan posisi seorang Presiden ya Mbak ya Seharusnya mereka kan memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa-siapa untuk masuk kabinet Tadi dikatakan zakan kabinet, kabinet yang diisi oleh orang-orang kompeten Tapi kan tidak seperti itu jalannya Artinya sekarang seorang Presiden terpilih harus memperhitungkan siapa-siapa saja yang nanti akan masuk berdasarkan siapa-siapa saja partai, elit partai yang mendukung beliau Itulah realitas politik Itu kan realitas politik yang harus kita hadapi, kita tidak berhadapan dengan teori, kita berhadapan dengan praktek di lapangan Begitu kan? Jadi kalau misalnya bilang, oh zakan kabinet, kabinet profesional itu sebenarnya hanya ucapan panggung depan Pada realitanya tidak seideal itu Kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka-mereka yang berkontribusi terhadap peterpilihan seorang Presiden Melalui pemberian misalnya suara, dukungan yang sedemikian besar Itu kan tentu akan menawarkan Oke kita punya sekian besar kontribusi Kita menawarkan sekian banyak kontribusi Berarti kan harus juga diterjemahkan dengan berapa banyak kursi yang bisa kita dapatkan di dalam kementerian Begitu kan? Nah saya mau kita lihat pidatonya Presiden terpilih Prabowo Yang mengatakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik Meskipun ini dikatakan sebagai satu kelakar Ini dia Saya kira saya tidak akan panjang lebar berbicara Karena saya suruh katakan jangan kasih mic pada politisi Dia akan manfaatkan untuk mempengaruhi Syukur bahwa kemiru sudah selesai Jadi saya tidak perlu minta dukungan yang sudah berada Seperti yang saya katakan Ini tentu sebuah jokes ya Saya tidak perlu syukur pemilu sudah selesai Saya tidak perlu lagi minta dukungan Anda It's a joke Nah pertanyaan saya tapi pada Mbak Ratri Setelah Presiden terpilih Sebenarnya siapa membutuhkan siapa? Kalau kita berbicara siapa membutuhkan siapa Kita lihat sosok Prabowo sekarang ini kan Sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang-orang yang memang Mendukung dia pada saat pemilihan kan Mengapa itu masih terasa dibutuhkan? Untuk menjalankan program-program yang sudah misalnya Dikampanyekan oleh beliau Untuk memastikan bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan mulus Tetapi memang posisinya beliau ini Itu kan tidak mudah Mbak Rosi Ini menarik ya Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terpilih dengan suara yang luar biasa Itu landslide dan sepanjang sejarah rasa ini suara yang terbanyak Bagaimana mungkin Presiden yang terpilih dengan suara mayoritas terbanyak Tetapi dianggap tidak mudah Padahal dia dipilih oleh Dari tiga kontesan dia terpilih dengan dua yang digabung saja Itu tidak belum mampu menandingi suara Pak Prabowo dan Gibran Tapi bagaimana Anda mengatakan posisinya tidak mudah? Beliau tidak mudah untuk menentukan Terlepas dari misalnya secara teoritis Seorang Presiden itu bisa memilih anggota kabinetnya sendiri Kita perlu melihat pertama standar yang harus mungkin dipikirkan oleh seorang Prabowo Dan itu cukup membuat pusing loh Mbak Proporsi kemenangan dari partai politik yang ada di parlement Begitu kan Berapa prosentasinya? Sekarang ada apa di sana? PDIP itu memiliki tempat teratas Tapi sampai sekarang ini masih ambigu Apakah mereka akan ada di luar atau di dalam Nah yang kita harus perhatikan yang di bawah-bawahnya Pertama Gerindra misalnya Gerindra itu pasti itu kan merupakan kendaraan dari Prabowo itu sendiri Tapi setelah Gerindra kan ada Golkar Golkar bahkan di atas Gerindra? Golkar bahkan di atas Gerindra Nah sekarang kan pasti ada permintaan-permintaan bahwa saya sudah membantu Saya sudah berkontribusi terhadap kemenangan Anda Saya kasih dong Posisi-posisi menteri yang misalnya strategis Kalau misalnya Gerindra dikasih ek Saya dikasih sekian banyak dong Ada seperti itu Belum lagi kalau kita memikirkan Ada misalnya partai-partai lain Yang tidak ikut berjuang Tetapi mereka merasa berkontribusi terhadap kemenangan Belum lagi orang-orang lain misalnya tergabung dalam Relawan Menang kemenangan Relawan-relawan Mereka pun akan meminta Itu kan akan membuat pusing Kalau misalnya posisi seorang presiden Siapa yang memang harus diajak masuk Dan siapa yang memang Terpaksa harus ditinggalkan Dan itu kan memikirkan juga jumlah kementerian nanti Saya akan maksud situ Mbak Ratri Gini Kita melihat ada good gesture Atau sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Presiden terpilih Yaitu datang ke ketum-ketum partai Datang ke Surya Paloh Datang ke Caimin Itu dianggap sebagai sesuatu yang baik Bahwa tetap menjaga silaturahmi Tetapi itu juga dibaca sebagai Wah ini diajak ke kabinet Sepertinya Pak Prabowo Dan itu memang diucapkan Bahwa ingin merangkul semua Ingin mengulangi lagi Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Yang merangkul Pak Prabowo di tahun 2019 Di tahun 2019 Tetapi ada situasi yang sungguh-sungguh berbeda Yaitu bagaimana Keterpecahan bangsa ini Polarisasinya Sehingga Pak Jokowi waktu itu Mengajak masuk Pak Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan Tapi menurut Mbak Ratri Apakah memang kita perlu mencontoh 2019 Atau sebaiknya praktek Di 2019 Merangkul kompetitor Tidak perlu lagi diulangi Sebagai bangsa kan kita harus belajar ya Mbak Rosya Peristiwa 2019 itu memang harus kondisinya Rekulensialisasi itu dilakukan Karena sudah sederimikian Politik pada masa itu terpolarisasi Akibat politik identitas Oleh karena itu kenapa dibutuhkan Untuk merangkul semua Itu kan demi bangsa ke depan ya Mbak Akan tetapi 2019 Kita kan seharusnya belajar Apa yang terjadi 2019 Sampai 2014 kemarin Sebelum pemilu 2024 Sorry 2024 kemarin Sebelum pemilu ya Itu kan Banyak hal Yang mustinya kita itu Punya mekanisme check and balances Itu ternyata abai Artinya harus kita mengembalikan bahwa Kita jangan hanya mengandalkan bahwa Koalisi itu semua harus dirangkul Kemudian berpikir bahwa program-program Karena semuanya dirangkul itu Mulus-mulus saja terjadi Kita harus meneruskannya Kan itu menjadi praktek Apa ya namanya Pengecekan itu tidak ada Anda ingin mengatakan bahwa Ya waktu itu kita menerima Bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo Sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa Itu memang sesuatu yang tak terhindarkan Tetapi ada harga yang harus dibayar juga Sepanjang 2019-2024 Bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang di luar itu Sehingga terjadi seperti sekarang Dan Anda melihat itu tidak boleh diulang Atau sesuatu yang perlu dicontoh Demi kelanjutan pembangunan Demi Indonesia Emas 2045 misalnya Saya kira kekuatan pengecek itu Harus ada dalam demokrasi Itu harga yang harus Kita pertaruhkan kayaknya Kalau sekarang misalnya membiarkan ya Membiarkan apa yang terjadi di Tahun 2019 ke sekarang itu Masih terus berlangsung Karena pada realitasnya Pemilu ini berjalan cukup baik Tidak terjadi polarisasi yang luar biasa Seperti 2019 Sehingga tidak perlu juga Menggabungkan mereka yang berada dalam Dalam kontestasi itu Dalam pemerintahan Kalau kita percaya bahwa demokrasi itu Memang masih jalan Kekuatan pengecek dan balancer itu kan Mesti ada Kita jangan menafikan bahwa itu Berjalan biasa-biasa aja Saya akan mau masuk lagi untuk mendalami ini Karena ramai-ramai ingin masuk kabinet Prabowo Gibran Siapa dan partai mana yang lebih berhak Diajak? Menteri dulu kan 26 Jadi 34 Nah ditambah lagi Besok pemilu yang akan datang Tambah lagi jadi 60 Pemilu lagi tambah lagi Karena kolusinya semakin meluas Dan semakin minta rusak nih negara Sebenarnya sih Di Amerika aja menterinya berapa tuh Cuma 14 Saya perhalus Kemenko Tidak harus ada Sesuai dengan undang-undang Akhirnya rumusannya begitu Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi Kekuasaan gitu Semangatnya itu membatasi Jumlah-jumlah pejabat setikat menteri Karena semakin banyak itu semakin banyak Sumber korupsi itu semua anggaran Saya masih bersama pengawat politik Yang menjadi dosen sekolah tinggi ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Dan penulis buku berjudul Territorial Change and Conflict in Indonesia Dr. Ratri Istania Mbak Ratri Kalau kita dengar tadi Prof Mahfud Mengatakan bahwa semakin tambah Kementerian Maka itu punya potensi semakin banyak Korupsi Apa iya begitu? Begini Mbak Ketika kabinet Atau kementerian Atau lembaga pemerintahan itu Membesar Tentu mengakomodasi Berbagai macam kepentingan kan Kalau sekarang misalnya dikatakan Bahwa kabinet yang akan datang itu Akan lebih gemuk Itu tentu merupakan Logik dari Siapa-siapa saja yang sudah mendukung Itu akan masuk menjadi menteri-menteri Ya tapi pertanyaan saya Ya tapi pertanyaan saya dari Prof Mahfud itu Apakah penambahan kementerian Itu linear dengan Bertambahnya Potensi dan peluang korupsi dan nepotisme Menurut saya Iya Karena apa? Ketika ada penambahan Lembaga lebih besar Begitu kan Diisi oleh orang-orang Mungkin bisa jadi Tidak kompeten Itu akan membesar juga potensi Terjadinya kolusi nepotisme Kolusi nepotisme Itu artinya Perekrutan nanti Misalnya yang jadi apa Jadi apa Di dalam satu Struktur kelembagaan itu Belum tentu Ditentukan oleh Meritokrasi Meritokrasi Itu kan yang diinginkan Sebenarnya Dalam undang-undang ASN yang lalu Bukan yang sekarang ya Nah Anda kan juga banyak menulis Soal reformasi birokrasi Jadi rasanya relevan Kalau saya menanyakan soal ini Apakah Reformasi birokrasi itu Juga bisa memasukkan unsur Harus dirampingkan Atau dikecilkan Sama seperti sekarang Atau juga Reformasi birokrasi itu Sangat tidak Diakomodir Atau tidak dapat Sejalan dengan Penambahan kementerian Apakah reformasi birokrasi ini Kalau saya persingkat Itu Justru akan Semakin Jauh ketika Kementerian ini ditambah Menurut saya Kalau misalnya kita melihat Nafas undang-undang ASN yang kemudian Memperingkas Dari jumlah Kelembagaan Kementerian misalnya Itu kan Keinginan supaya Birokrasi itu agile Adaptif Terhadap perubahan Tetapi kalau ketika Diputuskan nanti Akan ada perubahan Lebih banyak Ongkosnya juga kan Akan lebih banyak Belum lagi kita memikirkan Bagaimana nanti Distribusi orang-orang Yang akan menepati Jabatan-jabatan Yang strategik Misalnya dalam kementerian Oke Biar artinya Ketika bicara Ada satu menteri Biasa jadi ada Wamen Lalu harus ada Dirjennya Ada sekjennya Kemungkinan gemuk Menggemuk dan Menggemuk Oke makanya Pertanyaan saya adalah Apakah Semangat kita untuk Reformasi birokrasi Itu justru jadi terhambat Ketika kemudian Ada penambahan kementerian Semangat untuk Memperkecilkan untuk Mempercepat pergerakan Begitu kan Kebijakan cepat Diimplementasikan Tetapi kalau misalnya Banyak Gemuk Berarti kan itu kan Lambat Nah itu yang Dibilang bahwa Peringkas lah Persingkat lah Jumlah bukan hanya Kelembagaan Tapi struktur yang Di dalam pun Dirampingkan Karena kan berarti Lebih banyak Jadi Mbak Ratri Ingin mengatakan Selama ini Karena Anda Pemerhati birokrasi Banyak menulis Soal reformasi Birokrasi Dengan 34 Lembaga kementerian Saja Kita masih punya Urusan dalam PR strukturnya Karena masih gemuk Apalagi ini Mau ditambah lagi Dalam beberapa Kementerian Pertanyaan saya Tapi kenapa ya Mbak Kenapa wacana Bahwa penambahan Kementerian itu Menjadi sesuatu Yang rasanya Di depan mata Bahwa kita Bahwa Anda Belum tentu setuju Banyak yang juga Tidak terlalu setuju Soal ini Tapi kenapa Secara politik Itu seperti Sesuatu yang niscaya Melihat Bagaimana Pola dukungan Dan tidak mendukung Presiden Pemilihan presiden Sekarang ini Karena Presiden sekarang Terpilih kan Banyak Yang harus diakomodir Partai-partai politik Yang masuk dalam Koalisi Dan non-koalisi Yang kemudian Akan masuk Itu kan Perlu ruang Nah perlu ruang Tersebut kan Tidak bisa Hanya diakomodasi Di 34 yang ada Sekarang ini Mengapa menurut Mbak Ratri Seorang yang terpilih 58 persen Tidak hanya Mengapa tidak cukup Mengakomodasi Partai-partai pendukungnya saja Mengapa Perlu untuk Mengajar Merangkul Merangkul mereka Ada di luar kabinet Apa sebenarnya Siapa yang butuh siapa Keinginan untuk Memuluskan program Memuluskan program Yang sudah ada Dan yang ke depan Karena saat ini Partai-partai Di parlemen Yang mendukung Prabowo Gibran Itu masih Minor government Kalau dibandingkan Dengan yang di luar Prabowo Gibran Saya kira tidak Begitu ya Mungkin ya Yang di dalam Parlemen kan memang Mereka Kalau misalnya Maksud saya Kenapa Untuk menggolkan program Karena selama ini Kalau kita bicara hanya Golkar Gerindra PK PAN Dan Demokrat Itu masih Selisihnya Di bawah mereka Ada di PDIP Nasdem PKB PKS Sehingga perlu merangkul Untuk meloloskan program Untuk menciptakan Eksekutif yang Very strong Itu kan membutuhkan Bantuan Bantuan agar Yang ada di parlemen Atau di legislatif Itu juga Hampir bisa Unified lah Begitu Untuk sama-sama Mendorong program Yang memang Dicanangkan Atau di iniasiasi Di mana kepusingan itu ada Atau tadi Mbak Ratri Mbak Ratri Mbak Ratri Tidak gampang Meskipun Presiden terpilih Ini dipilih Dengan sangat Landslide Tapi tidak gampang Juga Hanya sekedar mengajar Di mana susahnya Hitung-hitungannya Bagaimana Apakah misalnya Seperti yang dikatakan Oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Mengatakan bahwa Dia Ada Dia mengatakan bahwa Kami Golkar itu Mendapat Sekitar 15 sampai 18 persen Jadi Hitung-hitungannya Kira-kira dalam kabinet Itu kira-kira 5 kursi Saya ingin mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar saja Erlangga Hartarto Secara terbuka Mengatakan Kami dapat Kursi Sekian persen Maka kira-kira Kalau dihitung Ya dapat 5 kursi Di kabinet Artinya Buat partai lain Misalnya Nasdem PKB Yang di atas PAN Demokrat Merasa berhak Mendapatkan kursi Yang lebih Di kabinet Bisa diatirkan begitu Kalau kita hanya Sekedar Menghitung Berapa proporsi Yang didapatkan Dari perolahan Seluruh legislatif Kita sekian Itu translated Untuk ini Tapi kan tidak semudah Itu juga yang baru Karena apa Karena ini siapa Siapa yang berkontribusi Lebih Yang dari awal Secara Originalitas Dia yang mendukung Prabowo Dan Gibran Untuk menang Baru kemudian Nanti Yang lain-lainnya Lalu kalau itu Apa gunanya Mereka bergabung Kalau tidak diberikan Kursi Nah itu Sesuai dengan Perolehan mereka Di parlemen Tentu ini kan Bagian dari Bargain Ketum Nasden Misalnya PKB Misalnya Kalau mau ajak saya Jangan lupa Kursi saya di parlemen Lebih dari partai-partai Pendukung Anda Atau Atau misalnya Tidak hanya Sekedar masalah Jumlah kursi Tetapi Kementerian-kementerian Yang misalnya Portofolio Begitu kan Atau Kementerian-kementerian Yang strategik Mereka akan Mengejar ke arah sana Dan itu kan bargaining lagi Oke lah Saya gak dikasih lima Saya dikasih tiga Tapi semuanya Termfirat misalnya Gimana itu Jadi Mbak Ratri Melihat bahwa Bahwa Ini akan terjadi Inefisiensi Ada potensi Korupsi Nepotisme Dengan penambahan Kementerian Tetapi rasanya Penambahan Kementerian itu Menjadi satu Keniscayaan Karena tidak saja Harus Mengakomodasi Partai-partai Pendukung Yang ada di parlemen Mengakomodasi Partai-partai Di luar Tadinya di luar Di luar Koalisi Indonesia Maju Dan jangan lupa Ada juga partai-partai Yang tidak masuk parlemen Tapi masuk dalam Koalisi Indonesia Maju Dan relawan Dan relawan Ya Itu yang harus diperhatikan Jadi tidak mudah Jadi seorang Rabu dalam hal ini Karena harus memperhitungkan Banyak hal Komponen Untuk menentukan Siapa-siapa saja Yang masuk dalam kabinet Termasuk juga Mengisi jabatan-jabatan lain Yang ada di LPNK misalnya LPNK itu apa Kalau dijelaskan Lembaga non-kementerian Atau lembaga-lembaga Yang non-struktural Misalnya Itu saya bisa Bayangkan ke depannya Mbak Rosi Bahwa dengan upaya Prabu Prabu Gibran sekarang Untuk merangkul Lebih banyak orang Supaya bisa Memudahkan Memberikan legitimasi Lebih terhadap pemerintahnya Itu akan Menimbulkan Konsekuensi-konsekuensi Yang cukup berat Yang harus kita pikirkan Reformasi birokrasi itu Menurut saya bisa setback Gitu Selain pengeluarannya Akan begitu banyak Dari sisi APBN Tapi juga potensi-potensi Yang berapa banyak sih Nanti Yang kita Sumber daya kita harus keluarkan Untuk mengawas Misalnya untuk Masalah Korupsi Jadi ada harga yang harus kita bayar Atas nama Rekonsiliasi Itu menurut saya Karena sesungguhnya Yang ingin dijalankan adalah Melanjutkan program Antara program Atau hanya Sekedar Untuk urusan politik Mana yang Anda lihat Sesungguhnya Merangkul ini Untuk melanjutkan program Atau hanya untuk Bagi-bagi kekuasaan Itu cukup Ini ya Apa namanya Cukup harus dipertimbangkan Karena dalam hal ini Saya melihat Sampai Etik sekarang ini Yang terlihat Itu masih Politik Begitu kan Karena kan Hanya untuk bagi-bagi Jabatan politik Masih sebatas Ke situ Karena kan sebenarnya Yang harus dilihat Selebihnya dari itu Berapa banyak yang didapatkan Dari posisi kementerian Kan tapi Sekarang kompetensi Yang harus kita lihat Program-program apa Misalnya Yang Ditawarkan Untuk Oke Saya mampu untuk Menduduki Di Apa namanya Posisi di kementerian ini Apa yang akan dibawa ke situ Itu yang harus kita lihat Ya tapi Mbak Ratri Menjawab pertanyaan saya Selama ini Dalam masa penantian ini Kalaupun Akhirnya diputuskan Ada penambahan kementerian Apakah Anda melihat ini Demi melanjutkan program nasional Demi Indonesia Emas 2045 Atau sesungguhnya Hanya sekedar Bagi-bagi jabatan Saya kira untuk Yang sekarang ini Saya perhatikan Masih untuk Bagi jabatan dulu Perlukah partai-partai Di luar koalisi Prabowo Gibran Tetap diajak masuk kabinet Jika perolahan suara Untuk Prabowo Gibran Sangat besar Dan itu cerminan suara rakyat Mengapa partai di luar koalisi Harus diperhitungkan Untuk tetap di luar Saya tidak akan berada Di dalam pemerintahan Ini sebagai sebuah Penghormatan saya Kepada pemenang Dan menunjukkan sikap Kepada publik Kami tidak di pemerintahan Yang dimasukkan oleh Pak Ganjar Pranowo Bahwa beliau tidak akan Bergabung Untuk menjadi Salah satu Menteri Di dalam jajaran Pemerintahan Yang akan datang Tentu saja Sikapnya kita hormatin Dan PD Perjuangan Sangat konsisten Di dalam membangun Demokrasi Yang berkedaulatan rakyat Sehingga apa yang terjadi Dengan pemilu 2024 Akan terus Menjadi bagian Dari perjuangan PD Perjuangan Agar kedaulatan rakyat Bisa ditegakkan Saya masih bersama Pengawat politik Yang menjadi peneliti Senior Populi Center Yang meraih Gelar PhD Ilmu politik Dari Loyola University Chicago Amerika Serikat Dan Master ilmu politik Dari Ohio University Amerika Serikat Dr. Ratri Istania Mbak Ratri Ini sebenarnya Statement Mas Ganjar Sejak dari dulu Sebenarnya Sudah beberapa kali Untuk Tidak masuk ke kabinet Dan ia mengatakan Menghormati Yang berkeringat Untuk bisa bergabung Dalam kabinet Rasanya Ucapan Seorang Ganjar Pranowo Sebagai capres Yang Bisa kita bilang Harus mengakui Kekalahannya Harus menjadi Keteladanan Menghormati Yang sudah berkeringat Jadi Jangan hanya karena Ia pernah menjadi Kompetitor Dalam pilpres Dan kemudian Diajak bergabung Ke kabinet Menurut Mbak Ratri Apakah memang Sikap seperti ini Yang harus juga Ditularkan Pada partai-partai lainnya Jadi jangan hanya Berhenti Di seorang Ganjar Atau Seorang Anis Saya sangat menghargai Sikap seorang Mas Ganjar Dalam hal ini Beliau tidak hanya Sebenarnya sudah mencirikan Siapa itu Negarawan Yang sesungguhnya Mestinya Apa namanya Bisa bersikap Begitu kan Tapi juga hal lain Beliau Gentleman Dalam hal ini Beliau sudah memberikan Pendidikan politik Yang cukup baik Menurut saya Bagi publik Kenapa Saya memperhatikan Seperti itu Ganjar mewakili Oposisi kan Sementara ini begitu Jangan Misalnya memberikan Sinyal kepada publik Bahwa oposisi pun Akan bisa Ditarik-tarik Ke dalam Misalnya Pemerintahan Yang koalisi besar Karena nanti disitu Akan menimbulkan Pertanyaan Siapa lagi Yang akan mengecek Gitu kan Dan Yang perlu mungkin Diperhatikan Disini adalah Mesej yang disampaikan Oleh Mas Ganjar ini Ini adalah Merupakan Mesej Bahwa Oke Koalisi Silahkan jalan Tapi kami Akan tetap Ada disini Untuk Paling enggak Mengamati Apa yang terjadi Dan memberikan Menjadi bagian dari Kontrol sosial Kontrol sosial itu Perlu ada Dan itu kan Secara kritis Kontrol politik Karena mereka adalah Partai politik Yang juga berada Dalam parlemen Pertanyaan saya tadi Mbak Ratri Apakah sikap Individu Seorang Ganjar Plano ini Juga perlu Dicontoh oleh PDIP Rasanya Ya Masih menunggu Rapimnas Dan Partai-partai Di luar Koalisi Indonesia Maju lainnya Nasda misalnya PKB Misalnya PKS Ganjar itu adalah Bagian dari Partai politik Kan itu sudah Jelas PDIP Sikap Ganjar Walaupun masih Disini adalah Bagian dari Sikap beliau Secara individu Saya kira Itu harus Ditranslate Ditranslate Ke sikap Partai Artinya Partai itu Harus berani Begitu kan Mengambil sikap Seperti kadernya Cuman pertanyaan saya ya Menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Pas Partai Nasdem Yaitu Pak Surya Paloh Dalam konferensi persnya Ditanya oleh Wartawan Apakah Anda Apakah Partai Nasdem Akan berada di Luar kabinet Atau Masuk dalam kabinet Pak Surya Paloh Mengatakan Apakah saya punya Pilihan lain Seolah ingin Mengatakan bahwa Ya Saya tidak punya Pilihan lain Selain masuk ke kabinet Itu kira-kira Terjemahannya Apakah memang Partai-partai Di luar Koalisi Indonesia Maju Itu gak punya Pilihan lain Selain memang Harus masuk ke kabinet Ini karena memang Perlu Mempertahankan Kekuasaan Atau ada situasi Dimana gak ada Pilihan lain Selain bergabung Bagaimana Anda Membaca Statement Surya Paloh Ya semestinya Dengan berada Di luar Itu kan bisa Membantu Memperkuat Namanya Oposisi Oposisi itu Bisa mengecek Mesti kan begitu Tapi kan pada praktek Politik sekarang ini Mungkin ada ketakutan Ketakutan Yang dialami oleh Partai-partai Yang mungkin Tidak sedemikian kuat Untuk bisa memiliki Bargaining power Ketakutan Mungkin begitu Ada ketakutan Ketakutan Seperti mereka itu Terjebak Begitu kan Ketika tidak Masuk dalam kabinet Dan kemudian Bersuara keras Nanti apa yang terjadi Pada mereka Konsekuensi Yang mungkin berat Bagi partai-partai Yang secara sumber daya Mungkin lemah Itu yang saya lihat Jadi Kalau kita melihat Ada dua situasi Saya ingin tanya Apa yang sedang dihadapi Oleh partai-partai Yang tidak Jadi koalisi Prabowo-Gibran Satu Apakah keinginan mereka Mengiyakan Masuk ke dalam kabinet itu Karena memang Haus kekuasaan Atau tidak terbiasa Berada di luar kekuasaan Atau memang Ada situasi Dimana mereka Dipaksa Untuk masuk Karena kalau tidak masuk Akan kena kasus hukum Yang mana Itu pilihan sulit Tapi saya kira Kalau melihat kecenderungan Dan fakta di lapangan Ada ketakutan Ada ketakutan bahwa Bila tidak mengiyakan Maka akan Begini Nah itu Mungkin tidak perlu Dijelaskan secara Gamblang ya Tetapi Ketakutan-ketakutan Seperti dicontohkan OTT dan lain sebagainya Itu Kalau melihat Di lapangan Kok Kita tidak bisa menafikan Itu ada Dan itu cukup Untuk memberikan Satu Apa namanya Satu sinyal ya Bahwa Ayolah Gabung ke kita Kita akan jalan bersama-sama Begitu Kalau misalnya Kita bicara Juga ada ide Soal The President's Club Sebenarnya siapa Yang paling membutuhkan Forum President's Club ini Bu Mega kah Pak Jokowi kah Atau Presiden Elek Pak Prabowo kah Saya kira Kalau misalnya Melihat ide President's Club Seperti yang ada Di luar ya Di Amerika Serikat Itu kan memang Suatu Wadah yang sangat informal Begitu kan Tidak perlu Dibujukkan dalam Lembaga yang formal Dan saya kira Buat apa juga Ada ya Lembaga Yang kemudian Disebut sebagai Presiden Apa namanya Presiden's Club Yang kemudian Katanya disitu Adalah wujud Misalnya Rekonsiliasi Toh bisa dilakukan Rekonsiliasi Tanpa Harus ada Satu forum Satu forum Bernama Atau berjudul Presiden Club Di luar negeri Itu kan sangat lulus Mbak Telepon Dateng Tidak perlu Bentuknya harus Seperti Organisasi Atau yang harus Misalnya rapat Begitu kan Itu kan Gak perlu begitu Ada konsekuensinya Soalnya Mbak Ada konsekuensinya Tapi sebelum kesitu Mbak Ratri Kita dengar apa yang dikatakan JK soal The President Club ini Bukan hanya di Indonesia Ada seluruh dunia Namanya Club The Madrid Juga di Amerika Terjadi Semuanya itu Salah-salah Sesuanya Yang berikan Sialan Tapi kalau Mantan Wapres Juga perlu Klub mantan Wapres Kalau dia Klub The Madrid Juga termasuk Wapres Kalau disini Saya tidak tahu Kalau menurut Kalau menurut Bapak Bu Mega Pak SBE Pak Jokowi Apakah Ingin bergabung juga Pak Di Presiden Club Kita selalu Mengacu pada Apa yang terjadi Di luar Seperti apa yang ada Di Amerika Di Presiden Club Lalu kemudian Di negara lain Apakah memang Sesuatu yang dibikin Oleh negara lain Kita perlu Latah Untuk mencontohnya Disini Saya kira kita perlu Perhatikan konteks ya Seandainya Misalnya Yang kita bicarakan Adalah Presiden Club Itu ditujukan untuk Satu Misalnya Rekonsiliasi Kedua Misalnya Untuk memuluskan Jalan pemerintahan Supaya Presiden Memiliki Legitimasi Yang kuat Kan tidak perlu Untuk membuat Sebuah Apa namanya Wadah Yang namanya Presiden Club Konsekuensinya Kita harus Ada konsekuensinya Dengan Presiden Club Konsekuensi Presiden Club Seandainya Ini bukan Sesuatu wadah Yang informal Melibatkan Harus ada rapat Dan lain sebagainya Itu kan Nanti ada Satu lembaga Bentukan baru Mungkin kan Lembaga bentukan baru Kan sama saja Kita sekarang Memperbesar Dan memperbesar Lagi-lagi Penambahan Lembaga negara Penambahan itu kan Harus disertai Dengan berbagai macam Spending Pemerintahan Termasuk dalam APBN Maksud saya Gitu kan Ada belanja-belanja Yang musimnya bisa Dihemat Tapi kemudian Untuk mengakpondasi Lembaga ini Itu menjadi Lebih boros Dari Partai Demorokat Waktu itu Juga mengatakan Ada Bisa Ada The President Club Seperti yang dikatakan Oleh Pak Prabowo Tapi juga ada Set Gap Sekretariat Gabungan Itu dibentuk Tahun 2009 Oleh Pak SB Dan di era Dengan Pak Budiono Sebagai wakil presiden Itu untuk Menjembatani Partai-partai koalisi Gak jalan tuh Ya Padahal itu Isinya Ya partai-partai Yang ada dalam kabinet Dan sekarang ini Presiden kan Perlu kita perhatikan juga Mbak Rosi Seandainya ini kan Presiden-presiden ini Di Indonesia itu siapa sih Gitu kan mereka Mereka itu kan Kebanyakan adalah Bukan kebanyakan ya Ini tidak termasuk Jokowi Ketua partai politik Ketua partai politik Begitu kan Wadanya kenapa harus Berupa presiden Sekelapu Begini kan Dan Kalau misalnya Kita melihat Posisi presiden Kalau misalnya Semuanya harus Align Semuanya Tanpa Friksi Itu kan aneh juga ya Kalau kita mengacap Mengacap pada presiden Club yang ada di luar Seperti di Amerika Serikat Pertentangan antara Satu sama lain Itu kan tidak masalah Nah kenapa Harus diwadahi Dengan sebuah Wadah yang namanya Presiden Club Anda sendiri melihat Bahwa wacana The President Club Adalah sesuatu yang Rasanya Tidak perlu Pertama dalam sejarah Pilpres berlangsung Satu putaran Dengan tiga pasang kandidat Ada wacana Selanjutnya Jangan-jangan Pilpres Disamakan saja Dengan pilkada Supaya pemenang pemilu Tidak terlalu lama Dalam penantian Untuk dilantik Seberapa masuk akal Wacana ini Tapi intinya adalah Setelah Saat-saat ini Menunggu Penyerahan Mandat Yang final Tanggal 20 Oktober Yang akan datang Masa ini Kami gunakan Sebenar-benarnya Dan sesungguh-sungguhnya Untuk Meniapkan diri Kami belajar Masalah Kami kumpulkan Para pakar Kami diskusi Dengan semua unsur Untuk kami Rumuskan Langkah-langkah Sehingga Tanggal 20 Oktober nanti Dengan penyerahan Mandat Tidak akan ada vakum Masih bersama Pengawat politik Associate Professor Of NIPA School of Administration Jakarta Atau STI Yalan Yang juga menulis buku Local Politics Dynamic A Game Theory Of Perspective Dr. Ratri Istanya Mbak Ratri Kita tadi sudah berbicara Soal Sejak diumumkan oleh KPU Kemudian ada Sengketa Pemilu Yang diselesaikan oleh MK Begitu lama Masa penantian Presiden terpilih Untuk dilantik 20 Oktober Dan semuanya Nervous Memang kenapa Lama Karena itu Mengakomodasi Dua putaran Ada wacana Yang kemudian Rasanya Cukup dianggap Gila Yaudah lain kali Kalau begini Pilpres itu cukup Satu putaran saja Samakan dengan Pilkada Di luar DKI Jakarta Seberapa Masuk akal Sebenarnya Wacana ini Mbak Ratri Kalau dilihat Dari yang di lapangan Terjadi Itu kan menjadi Masuk akal Mbak Roshi Karena apa Karena apapun Ternyata Sistem yang kita Gunakan Terlepas dari Berapa putaran Begitu kan Nah sekarang Wacana satu putaran Itu kan melihat Kecenderungan yang ada Kita belajar Melihat dari apa Yang sudah terjadi Yaitu Ujung-ujungnya Begitu kan Baik itu Kita Apa namanya Sistem pemilunya Seperti apa Kan nanti Yang berkuasa Nanti itu Koalisi juga Tapi gini Coba ingatkan Kita semua Dulu apa Filosofinya Harus 50% Per satu Kan jadi Pilpres secara Nasional Dan juga Pilkada Jakarta Di luar itu Satu putaran Waktu itu kan Sebenarnya Filosofinya Supaya dapat Mayoritas kan Sehingga Mengakomodasi Dua putaran Begitu Nah Apa itu Masih sekarang Relevan Mendapatkan Pemenang Yang mayoritas Kalau akhirnya Si pemenang Mayoritas itu Juga tetap Harus menggandeng Partai-partai Di luar Pendukungnya Supaya di parlemen Ia tetap Menjadi Majority Parlement Majority Government Kalau kita mau Memberikan pembelajaran Kepada masyarakat Bahwa demokrasi itu Masih ada 50% Masih ada Misalnya begitu Kan musuhnya Begitu ya Idealnya kan Tetapi ini kan Sekarang kita berbicara Mengenai elite Dan kepentingan Elite-elite Partai itu Seperti apa Yang terjadi Di dalam Di balik setelah Pilpres Itu ada Transaksi-transaksi Dan itu Yang sekarang Tampaknya Majoritarian Itu Tidak Tidak Menjadi Hal sesuatu Yang penting Karena yang penting Adalah Majoritarian Untuk yang presiden Untuk yang presiden Itu menjadi tidak penting Karena seberapapun Dia mayoritas Dia tetap harus Merangkul Partai-partai di parlement Ciri dari sistem presidensial Itu seperti itu Mbak Pada akhirnya Kan harus semua Apalagi Proporsional ya Mbak Harus dirangkul Tapi kan sebenarnya mayoritas Karena kita sistem presidensial Makanya kita harus mendapatkan Presiden yang terpilih Harus mendapatkan mayoritas Mengapa kemudian Itu terasa menjadi Tidak Tidak Relevan lagi Karena Apapun Suara berapapun Yang dibanyak Sebesar apapun Dia tetap harus Mendapatkan Atau Menjaga Supaya suara Dia di parlemen Supaya program-programnya Berjalan Maka ia harus mendapatkan Suara yang sebanyak mungkin Di parlemen Mencontoh apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Di 2019 Paling tidak satu Untuk sistem pemilu Seperti itu kan Memilih siapa Yang akan menjadi presiden Sehingga harus Lebih dari 50% Itu ketahuan Secara mutlak Dia memperoleh Suara dan Legitimate Bahwa dia itu kan Jadi presiden yang The next Kemudian Yang mungkin dipikirkan Sekarang ini adalah Proses Dari nanti Formulation Policy formulation Yang ada di parlemen Supaya berjalan Tanpa halangan berarti Dan itu Dan itu saya kira Itu merupakan Akhirnya Bentukan dari sistem Politik di Indonesia Itu seperti itu Jadi Anda termasuk Yang setuju gak Dengan wacana Ketika harus ada Evaluasi sistem pemilu Lalu kemudian Ada Pemikiran Ya sudah Pilpres disamakan saja Dengan pilkada Cukup satu putaran Hemat biaya Dan siapapun yang terpilih Dengan suara terbanyak Dari beberapa Kandidat itu Toh Dia harus merangkul Juga partai politik Di parlemen Anda setuju Satu putaran cukup Untuk Pilpres Kekuatan pengecek Itu kan jadi gak ada Kekuatan pengecek Itu kan kita butuhkan Untuk bisa Apa-apa yang sekarang Sedang dijalankan Dan apa yang nanti Akan dijalankan Dalam bentuk policy Bila tidak Berkontribusi terhadap Masyarakat banyak Itu kan harus di cek Kalau misalnya kita begitu Menyerahkan ya sudah Satu putaran saja Karena tuh sama-sama saja Tetap saja kita harus Merangkul semua Misalnya begitu Jadi Anda ingin mengatakan Bukan soal satu putaran Dua putarannya Bukan Tetapi bagaimana Partai-partai yang kalah Atau Memang tidak Mendukung Presiden terpilih Mbok Punya harga diri Jangan masuk Dalam kabinet Dan berjuanglah Di luar kabinet Dan satu hal lagi Mungkin yang harus diperhatikan Partai yang sudah ada Dalam koalisi Dan menang Begitu kan Mereka juga harus percaya diri kan Ya sudah Enggak usah Enggak ajak-ajak yang lain Begitu Anda bisa jalan dengan sendirinya Itu kan jadi pembelajaran Terhadap Bila kita memang masih mendukung Sistem yang namanya demokrasi Masyarakat juga akan lihat Oh kita punya orang-orang di luar sana Yang di luar parlemen Yang bukan koalisi pendukung presiden Tapi masih bersuara Itu memberikan Kepercayaan diri sekarang Kepada masyarakat Bahwa sistem ini masih hidup Menitipkan suaranya Padahal orang-orang yang berada di luar koalisi Sekiranya yang di koalisi Yang ada di parlemen Merumuskan satu kebijakan Yang tidak berpihak pada rakyat Ingat mbak Suprastruktur politik Infrastruktur politik Infrastruktur politik itu masyarakat Kan butuh saluran Saluran kan juga cuma satu Oke Jadi kalau misalnya ada ketum partai politik Atau politisi Mengatakan Ya karena Kita masuk Kabinet itu bukan berarti Kita tidak kritis Kita tetap kritis Terhadap kebijakan pemerintah Anda percaya itu Itu agak sulit dilakukan ya Dan itu menunjukkan Apa Apa message-nya Ambigo ya Apa message-nya Mau diajak ke kabinet Mau terima jabatan menterinya Saya kira berani lah Tapi di parlemen digrogotin juga Itu justru mencerminkan Sebuah politik yang sangat tidak etis Mau jabatan kursi menteri Tapi di parlemen tetap digebukin Itu tidak etis lah Jadi buat Anda Saat ini yang Anda ingin katakan adalah Inilah gunanya kita pemilu lima tahun sekali Hormati presiden terpilih Dia memang harus diberikan Apa Kepercayaan Ruang Untuk menentukan siapa yang ada dalam kabinetnya Yang memang tidak Sejalan atau berkampanye berbeda dengan presiden terpilih Tahu dirilah dan serahkan pada mereka yang telah berkeringat Memenangkan Prabowo Gibran Tetap kritis Berada di luar bukan berarti diam kan Harus tetap kritis Karena itu pendidikan bagi masyarakat Baik Doktor Ratri terima kasih Sudah di Rosi Terima kasih Mbak Rosi Terima kasih juga Anda menyaksikan program Rosi Saya Rosi Anasila Lahih Kita jumpa lagi Kamis depan Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih